Halo selamat datang, selamat datang kembali di The Projective Channel, balik lagi bareng Sena, dan kali ini kita lagi bikin series phone holder, jadi kita akan pasang phone holder di berbagai macam mobil, nah untuk kali ini kita akan pasang di mobil Aila, sebenarnya bracketnya ini juga bisa digunakan di mobil Agya, jadi sama aja, yuk langsung kita pasang Terima kasih telah menonton Halo sahabat Oto, jadi kita sebutnya sahabat Oto, oh sahabat Oto, halo sahabat Oto, sahabat apa sobat? Sahabat, sahabat kental banget kita, jadi disini udah ada Om Teddy Om Gendut, biasanya panggil Om Gendut, gak apa-apa aja lah dipanggil Biasanya terkenalnya dengan nama Om Gendut, ya oke, jadi tadi kita udah pasangin phone holder di mobilnya Om, langsung kita lihatnya Oke, kita udah ada di dalam mobil sekarang, dan udah dipasangin juga, tapi sebelum kita ngebahas ini Om, Om sebelumnya udah pernah pakai phone holder belum? Udah, udah pernah? Kan dulu pernah ini, kita pernah, dulu jaman dulu ya, pernah pasangin online dulu, jadi punya phone holder dulu, tapi masih kayak gini nih, ini masih ada nih, oh oke, ini yang ditempel dimana nih? Ini dulu pernah di kaca, pernah di sini ngempelnya, terus ya gitu, rusak dashboard, terus kaca di bekas gitu, sama ininya sering ngample-ngample gitu, ngondoy, 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 gini, 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 gini Gak kuat, gak kuat, oke, tapi udah pernah gonta ganti apa? Baru pernah ini aja? Ini yang terakhir nih, jadi sebulan itu bisa ganti 2-3 kali lah, oh iya? Eh sebulan, setahun, setahun, setahun setahun gonta ganti, dan akhirnya ini yang terakhir, dan sekarang akhirnya udah gak pasang juga? Gak pasang lagi Oke, nah kita kasih nih, semoga ini pasti sih, ini gak bakalan ganti-ganti phone holder lagi ngarisnya Ini ya, apa namanya? Apa tuh? Pas banget ya, sama ini nih ya? Iya, bener Sama ketukan ininya ya? Bener, jadi kan kadang kalau misalkan yang dijepit di kisi AC, nanti ngondoy juga kan si AC-nya Iya kan, gak kuat, nah makanya kita tempelnya di sini, kita cari yang bener-bener pasnya, udah supaya dia kuat Gak boleh coba sambil Gak bisa coba nih? Boleh, boleh Balik? Enggak? Nah, operasinya cuma satu tangan doang, kan? Biasanya kalau itu harus... Gitu aja ya? Jadi pengen menarik pasionan lagi Oh gitu ya? Enggak, maksudnya ini penting banget, jadi lebih safety kan? Ya, bener Kan biasanya kalau yang gini nih, ini ya gitu loh, apa namanya, harus gerak-gerakin Iya Terus sekarang-kadang lagi ngeliat, eh ngample deh kayak gini, eh Pernah kejadian ini lepas juga gak? Pernah, jadi pas di belakang ke belakang itu belakang, jadi jatuh handphonenya kemana-mana akhirnya Ini jatuh handphonenya udah gak tau kemana aja Terus kalau ngecas gimana? Ngecas ini, nah ini kan sebenernya ada tiga pengunci, jadi ini kuat sih Nanti kalau misalkan lawatin polisi tidur atau jangan jelek, coba aja Dia pasti gak bakalan jatuh Nah, terus untuk ngecas ini tuh emang udah didesain Nah, ini bisa di-footer juga tuh, terserah tuh Ngikutin mau kemana arahnya deh, terserah dia Seenaknya aja, nanti kalau misalkan mau dikencangin yang di belakangnya om Iya, iya Nah, kalau mau ngecas nih, nanti udah tinggal disesuaiin Nah, lubangnya udah sesuai banget sih Ini gimana bisa ada disini sih, nempel-nempel ya Nah, nanti bisa pasang aja Nah, gak ganggu sama sekali kan, bener-bener pas tuh Bener-bener fit size sekali Atau-tau cerit-cerit ya, aku liat yang cerit Oke, pokoknya jadinya kayak gini ya om Nanti boleh dicoba sendiri, coba langsung pas dibawa jalan Ini gak ngeplek kok, tenang aja Gak kan tiba-tiba, neng gitu kan Kalau kurang kencang, nanti bisa di-setting di belakang Jadi gini, ini kan kayak misalnya kita baca maps atau whatsapp gitu Lebih enak kayak gini Iya Ini gak Pandangan kan bisa disesuaiin juga kalau kurang jelas tuh Masih bisa di-setting lagi, bisa disini Eh, kalau misalkan mau minta tolong yang penumpang, biar ahi Enak banget kan Dan ini aku jamin tidak akan ringgi dan tidak perlu ganta-ganti font holder lagi Karena Om Mundut udah ganti setahun hampir 3 kali Aduh, sempurl banget ya Ini kayak sia-sia gitu loh beli, bisa di-gamplek-gamplek itu Padahal keliatannya waktu beli kayaknya udah kokoh banget ya Kokoh banget ya Kokohan, cemur, 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 cemur. Umurnya 2 bulan doang, berarti Iya, 2 bulan doang, aneh gak kuat Ini elektrik, gak belum? Tuh kan harus 2 tangan juga kan gimingin manjanginnya Kalau ini kan, nih tinggal nanti tarik secara 1 tangan cukup Aman, oke Ini benar-benar udah nempel banget ya om, boleh deh, lihat deh Oke, kalau gitu-gitu aja gimana kesannya setelah melihat font holder dan data project Kalau saya sih, senangnya karena dia, apa namanya gak perlu merusak dudukan dan tidak, apa namanya, tidak mengganggu pandangan gitu Iya Kalau ini kan masih ngampleh, ini kan taruh di sini, itu kan merusak gitu Iya Gak ganggu ya, kalau mau lihat tinggal ngelirik gitu juga masih bisa Dan kita gak ke visi AC yang bikin ngampleh lagi Iya, visi AC ngampleh ya Walaupun ya gitu lah Ngampleh, jadi sekarang kita punya bahasa baru ngampleh Jadi kalau, apa namanya, orang kan bilang kan kaleng-kaleng Iya Kalau, apa namanya, atau project itu gak ngampleh perangannya Karena perangannya bukan kaleng-kaleng, tapi gak ngampleh Gak ngampleh Sebutan baru dari Om Gendut untuk produk kita Orangnya gak ada yang ngampleh-ngampleh Betul Ya udah nih, abis itu nanti kasih tau aku kalau misalnya kenapa-napa Karena aku lihatnya gak kenapa-napa Iya dong Tapi bagus, desainnya ya enteng gitu Iya, iya Padahal maksudnya desainnya kayak ringan ya Iya Maksudnya tidak meyakinkan atau gimana-gimana Tapi ternyata malah kuat Iya, betul Karena dia posisi ini ya Ini desainnya sih Iya, iya Iya, iya Dan kadang gini, ada font holder yang Kan kalau disini kan kita kasih karet ya Om Supaya gak neken-neken gitu Iya Kadang kan suka lewat polisi tidur Dia ngelock Ngelock kepencet Karena ini pas banget di-locknya dia kan sebenernya Nah, kalau ini kita kasih karet supaya gak kayak gitu Supaya gak ngelock-ngelock lagi Ngeliat maps, dia ngelock Ngeliat maps, ngelock kayak gitu Taman sekali desainnya keren kan Tidak seperti biasanya Hahaha Nah, udah ada tiga kakinya Jadi gak bakalan jatoh mental handphonenya Tidak akan seperti itu Hahaha Jadi kalau pula ditaruh langsung Iya Mau pergi langsung taruh Iya 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 Biasanya gimana? Iya, bisa kayak gitu Singample Hahaha Siangple Iya Allah Julukan baru Oke Kalau gitu thank you Om Nah, udah ada apa Terima kasih Ini untuk Aila Dan bisa juga di Agia Sebenernya sama aja lah modelanya Boleh dudukannya ya beda-beda Iya Karena dudukannya beda-beda Setiap mobil Cuma untuk Agia dan Aila Sama Oke Kalau gitu thank you Om Udah mampir di channel YouTube Mota Project Jangan lupa like video ini Pantengin terus Instagram kita Dan share video ini Kalau menurut kalian bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Kita bareng nih Tagline Auto Project Satu, dua, tiga Auto Project Bikin mobil auto keren Bye bye Thanks so much